Cek, cek, tes, tes Oh, belum nyala bro Halo bro, Assalamualaikum Wr Wb Dan jumpa lagi sama saya Samudin Di Karisma Channel tentunya Nah, oke kalian semuanya Kali ini saya mau ngebahas sebuah speaker trolley Punya edifier Ini dia punya adalah A38S Yang harganya adalah dianggap 2.499.000 rupiah Nah, seperti ini bro Dia kalau dilihat tampilannya cakep bro Ini solid sekali Portable Ada gantungannya seperti ini Enak untuk dibawa kemana-mana Pastinya ini bisa untuk kita pakai Di berbagai kegiatan ataupun acara Nah, highlightnya bro speaker ini Dia itu multifungsi dan juga multiple audio Nah, kalau multifungsi sendiri Misalkan teman-teman itu kebutuhannya Skenaranya ingin dibuat pakai meeting Dia bisa Kalian buat acara Entah itu arah jatan Ataupun acara bos pindar Hingga teman-teman buat acara lomba 17-an Nah, ini cakep bro Sementara kalau pengertian dari multiple audio sendiri Speaker ini bro Dia itu untuk sumber source audionya Bisa kita manfaatkan dari berbagai sumber Pertama Bisa kita konekkan sama bluetooth Lalu flash disk Microcard leader Line in bisa Mik kabel bisa Hingga mic wireless Bawah seperti ini Jadinya Speaker ini bisa kita pakai Untuk berbagai kegiatan Ataupun acara Lalu untuk paket pembelian dari speaker ini bro Nanti kalian dapat sebuah unit speaker ATK8S Dapat juga satu buah microphone wireless Dapat satu buah microphone bracket Atau cantulan yang dicantulin di sini Kemudian kalian dapat sebuah kabel power adapter Nah, ini kita nggak ada charger-nya bro Cuman kabel doang Nanti colokan USB Kemudian teman-teman juga dapat satu buah manual buku Sementara kalau untuk spesifikasinya Teman-teman Di dalam speaker ini bro Dia mengantongi baterai sebesar 6600 mAh Yang bisa kita pakai bro Hingga 7 jam pengamakaian Nah, pemakaian ini bro Tergantung dari volume yang akan kalian manfaatkan Kalau beratnya sendiri Speaker ini totalnya 6,6 kg Yang harus saya ini tidak terlalu berat Semisal kalian ingin pindah-pindah Dari satu ruangan ke ruangan yang lain Atau pas dipakai untuk acara 17-an Nah, ini enak bro Tinggal kita tarik aja di bagian trolinya Terus kita geser Ini akan memudahkan perpindahannya Dan colokannya itu Semuanya terpusat di bagian belakang sini Kemudian ini kalau kita lihat desainnya bro Yang menurut saya ini cukup solid banget bro ya Dia untuk kebedanya Semuanya berbahan dari plastik ABS Cuman di bagian depan Nah, dia ada pemanis bro Yang berbahan dari jaring besi yang tebal Terus ada logo tulisan edifier Nah, di dalam jaring ini bro Dia terdapat satu buah mid driver Ukuran 8 inch Sementara kalau di bagian atas Dia ini punya satu buah twitter horn Yang membuat suaranya ini bener-bener kenceng Ya, dari twitternya ini bro Terus ini kalau kita lihat Bobonya tidak terlalu berat Cuman 6,6 kg Serta dimensinya juga tidak terlalu gede Jadi kalau kita bawa-bawa enak Untuk kita pindah mana enak Karena speaker ini bro Dia juga punya handle pegangan Yang bisa kita sesuaikan ketinggiannya Terus di bagian bawah Dia juga punya roda Yang memudahkan pas kita geret kemana-mana Nah, ini cakep banget bro Selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial penggunaan Penggunaan dari speaker edifier A38s ini Pertama, kita geser dulu bro Nah, jadi bro Kalau kalian sudah lihat cara pakainya Ini menurut saya sangat gampang sekali Pertama-tama Kita wajib bro menyalakan Sacklar on yang ada di sini Kalau sudah nyala Kalian nanti fokus saja bro Melihat informasi indikator LED Yang ada di atas Nah, informasi di LED ini bro Kalian bisa melihat informasi shortnya lewat apa Bisa bluetooth Bisa juga line in Kelihatan dari sini Kemudian Dari tombol pengaturan di sini semua bro Nanti juga akan Ngasih informasi indikator Di bagian sini LED ini Sementara kalau kalian pengen muter volumenya Nah, dari sini indikator Untuk volumenya seberapa Dia juga kelihatan di sini Dan yang terakhir Kalian juga bisa melihat informasi baterai Dari speaker nya Akan kalian gunakan Jadi, misalnya ini tinggal 2 atau tinggal 1 Kalian pengen ngecas Kalian bisa lihat di bagian sini Selanjutnya ini kalau pengen kita pakai Misalkan ini kita pengen koneksikan Sama bluetooth yang ada di handphone kalian Nah, kita tinggal pairing saja sama handphone Terus, kalau kita sudah connect Kita tinggal nyata musik apa yang ingin kita dengarkan Nah, sementara musiknya jalan Ketika lagi dalam satu kondisi Di dalam hajatan Ataupun di dalam perlombaan Kadang-kadang ada yang namanya kebutuhan Untuk kita mengakomodasi orang-orang Yang ada di sekitar sana Misalkan Kita pengen memanfaatkan fitur Yang ada di sini bro Nah, yang pertama ada fitur mic priority Kalau mic priority ini bro Dia fungsinya adalah Ketika suara musiknya itu nyala Terus kalian diem Dia akan terus nyala Tapi ketika kalian suaranya nyala Musiknya ini akan otomatis diem Jadi kalau saya tak bicara Nanti musiknya berhenti Tapi dia jalan terus dulu Tapi kalau saya biar Nah, musiknya jalan Ini adalah salah satu fitur Pas kalian lebih banyak acara Kita bisa memberikan informasi cukup jelas Tapi kita tidak perlu mematikan musik yang ada di backstory kita Nah, ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik Yang bisa kalian nikmati Kemudian kalau fitur karaoke Itu dia beda lagi Nah, kalau karaoke ini bro Nanti pas dia musiknya nyala Kalian nyanyi Dua-duanya akan selaras Tapi kalau kalian hanya memanfaatkan musik doang Nah, suaranya itu Jadi terdengar lebih kenceng Dibandingkan fitur karaoke mode Nah, kalau karaoke mode itu Semacam kayak Si suaranya agak dikecilkan secara otomatis Tapi Nanti suara vokal kalian Itu akan di booster Supaya nanti bisa keluar vokalnya Dan bisa dinikmati oleh semua orang Pokoknya di situ Di sini aku yang berani Yuh Dan akan untuk bertemu Memanapun juga sudah tak boleh Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu Jangan kau mengirim sudah Mengirim salamku sudah tak boleh Ternyata memang kau tercipta Bukan untukku Tari sih Selainnya ini kalau kita gunakan Di berbagai kondisi Apalagi kalau kita mengakomodasi Atau lomba-lomba Ini saya rasa akan sangat bermanfaat Karena dari microphone wirenya sendiri bro Semisal kalian ingin mengecilkan volumenya Tombol ini bisa kita manfaatkan Buat kebutuhan seperti itu Jadi kalian gak perlu rapat-rapat bro Mendatangi speakernya terus Atau nyuruh teman kalian Eh bro Tolong kecilkan volume dari microphone Yang saya gunakan Gak perlu Kalian cukup tekan yang ada di sini Gimana? Istimewa kan? Cakep ini sebenarnya Cuman menurut saya memang Kalau kita lihat dari Kualitas audionya Terutama dari suara musik Memang Karakter speaker trolley ini Dia basnya tidak terlalu keluar Tapi dia itu lebih Mengeluarkan vokal Dan juga suara Supaya hal layak ramai itu Dengan cukup mudah Bisa mendengarkannya Tapi kalau kita cari Satu speaker Yang memang kebutuhannya adalah Untuk kebutuhan yang Istilahnya acara-acara entertain Entah itu hajatan di rumah Seminar Ataupun lomba-lomba Nah ini cakep banget bro Menurut saya harga 2,5 juta rupiah Ini benar-benar istimewa Untuk bisa mengakomodasi Kebutuhan kalian semua Yaudah mungkin cukup Terima kasih informasi Yang bisa kita berikan Semoga bermanfaat Sebuah speaker Punya edifier Yang menurut saya Tampilan cakep Gerasnya juga panjang Selama 3 tahun Jadi kalau ada kerusakan Gak usah khawatir Tinggal kita claim aja Ke edifier ofisialnya Yaudah kita capri ya Saya Hiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Cos Semoga bermanfaat kawanku Oke Mantap Sub indo by broth3rmax